Intro Rekan-rekan sekalian, ibu bapak, maka acara yang kita tunggu kita nanti akan segera kita mulai, yaitu diskusi interaktif yang akan kita bahas mendalami atau PKM bersalah terbatas dan memahami resiko serta permasalahan hukumnya untuk itu tepuk tangan yang muria kita panggilkan Bapak Doktor Haji Dodi ARWi yang nanti akan langsung melupas tuntas permasalahan mengenai PKM kami silahkan duduk Bapak Dodi yang selanjutnya akan didampingi oleh Bapak Haji Abdul Wahad silahkan yang nanti diskusi interaktif ini akan dimoderatori oleh ibu kita yang cantik ibu Ana, kami persilahkan biar semangat yuk yuk, 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 yuk jangan nyatuh, jangan nyatuh untuk acara diskusi ini langsung acara kami serahkan kepada ibu Ana selaku moderator kami persilahkan Bisa, bisa Ibu, jam 10. Jam 10. Tapi jangan telat. Terima kasih Ibu Ensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini acara yang ditunggu-tunggu. Hari ini kita akan melakukan diskusi interaktif mengalami akta PKR perseroberan dan memahami resiko serta atas masyarakatnya. Seharusnya hari ini saya membacakan Sinti dari Bapak Udi. Tapi saya sudah dikenal. Udah aman, udah aman. Dua-duanya merupakan senior di Kabupaten Bekasi yang memahami tentang perseroberan terbatas. Mungkin sedikit saya perkenalkan Pak Udi saat ini menjadi MDA-MDA sudah disampaikan Pak Ketua dari Pak Ya. di Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Mengajar di beberapa perguruan tinggi. Dokter terakhir, perempuan dokter kemarin tentang perbankan syaitan. Jadi nanti bagi peserta yang akan bertanya tentang perseroberan terbatas, ini para ahlinya, nanti ketemu juga dengan Bapak Partine. sebanyak-banyaknya membuat pertanyaan karena memang PKR ini saat ini sedang menunggu dan banyak kemasalahan. Jangan saling baik. Kita notaris dan calon notaris dipanggil KPK. Selanjutnya, Mbak Ya. Baik, saya rasa itu saja. Kami persilahkan Pak Udi untuk menyampaikan Pak Wahab, perlu diperkenalkan lagi Pak Ya. Oh, sederhana. Ah, sudah makan. Calon doktor. Mantap. Amin, amin. Calon doktor dan kamu sekalian jadi calon juga penggila, Pak. Saya penggunaan ini. Amin, amin, amin. Baik, Pak Dudi, untuk menyimpan waktu kami kasih lana Pak Dudi untuk menyampaikan bateri hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam secara dan sehat selalu. Sebelumnya, terima kasih Ibu moderator, Ibu nangat. Kalau kata orang bangun, Ibu gelis. Sama-sama. Bapak, Ibu, sehat semua ya. Semangat kita ya. Terima kasih kesempatannya Pak Ketua Pengda, Pak Pahal, terima kasih Pak Agus, terima kasih saya sudah diindahkan hari ini di sini. Harapan saya mudah-mudahan dalam acara diskusi interaktif hari ini kita berdiskusi ya, Bapak Ibu ya. Mohon maaf sekali, bukan saya terlalu berloki ini. Bapak Tengah saya kuas, bilang dari guru. Buku gitu ya. Kita semua belajar bareng. Kita belajar bersama-sama. Kita diskusi sama-sama. Kita hadapi semua yang bersama-sama. Nah itu memang hak-hak panung kami ini terutama Pak Wahab seperti itu kita di Kabupaten Terkasi bisa kompak, kuyuk, sama-sama. Semuanya kita semua. Jadi begitu kemarin hari apa ya Pak Wahab kontak saya, saya cancel semua jadwal saya di acara hari ini. Baik Bapak Ibu, saya boleh berdiri ya? Boleh Pak. Oke, terima kasih. Tadi saya lihat prosentase kita 50-50 ya Pak, antara ALB sama yang notaris ya. Kalau yang notaris, sudah para pekenis pasti ya. Ya, kalau yang ALB masih belum ada bayangan. Tetapi, kemarin heboh, heboh, apa, biru jasa. Heboh biru jasa. Saya itu kemarin hari Jumat, ya Jumat kemarin di pekuliahan saya di Jumat. Ada pertanyaan ngaji kepada saya. Pak, boleh gak sih notaris kerjasama dengan biru jasa? Karena saya kebetulan juga ngajar kode etik. Saya juga ngajar PCN. Saya juga ngajar hukum-hukusahaan. Tapi saya gak bisa jawab. Saya gak bisa jawab. Kenapa? Karena fenomena itu sudah dari zaman kita dulu ya Pak Wakap ya. Dari zaman jauh-jauh sebelum sudah ada fenomena itu. Akhirnya kesimpulan saya gini. Sebenarnya, ya, memang dalam kode etik diatur, tidak boleh apa namanya. Pak Wakap, nah ini Majelis Pengawas dan Dewan Pengawatan kita ya. Ada di situ kode etik. Tidak boleh bekerjasama dengan biru jasa. Nah, pertanyaan saya sekarang begini. Bapak, Ibu pernah gak bekerjasama dengan profesi lain? Pernah. Loyal misalnya. Pernah. Nah, pernah kan? Bahkan saya anjurkan. Saya anjurkan. Kenapa? Karena pada saat kita bicara konstruksi hukum, hati-hati pada saat kita bicara konstruksi hukum, kita jangan pernah sendirian. Sendirian itu, ya, kalau jalan kita benar. Kita terlalu apa ya, percaya diri, terlalu overconfidence, ternyata apa yang kita putuskan itu salah. Jadi, disini saya tidak bisa bicara, boleh gak kerjasama dengan biru jasa? Kalau bisa pengen lawyer itu apa namanya ya? Nah, kesimpulan saya, bekerjasama lah dengan profesi-profesi secara profesional. Itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa itu. Ya, bekerjasama dengan profesi-profesi yang ada secara profesional. Nah, kenapa biru jasa tidak dikatakan sebagai pengalaman kode inti? Karena tidak ada profesionalisme di satunya. Dan ini menjadi PR saat ini, Bapak Ibu ya, menjadi PR saat ini. Kenapa PR? Kalau boleh saya jujur sampaikan, kebetulan saya diminta diberikan amanah. Sekarang periode kedua di Majelis Kelamatan Notaris Belayang Jawa Barat. Tiga tahun yang lalu, itu periode saya ketang, 2019 sampai 2022. Kemarin saya perlu dilantik lagi untuk 2022 sampai 2020 2025 nanti. Mayoritas masalah-masalah di dunia kenotariatan, dunia kenotariatan itu masalah PT cukup banyak. Banyak sih masalah PT. Tapi saya bukan untuk mengikut nabitin ya pagi-pagi ini ya. Karena yang ALT kan oh ini Pak Wahab ya. Pulang dari sini takut jadi. Itu konsepensi logis Bapak Ibu ya. Konsepensi logis profesi dan jabatan. Gak bisa kita hindari. Jangan takut. Yang penting kita punya pegangan dan bekal. Nah hari ini kita diskusi interaktif. Mudah-mudahan pulang dari sini kita kuat punya bekal dan kita bisa memposisikan posisi kita di mana. Suatu keniscayaan bahwa kita sebagai notaris berkecimpul di bidang hukum. Akta yang kita buah merupakan kalau bahasa kita kan akta ototentik ya. Sebagai alam bukti. Mungkin ini boleh. Oh bisa di ini tadi ya Pak Anus ya. Oke. Mohon izin ya. Nanti kita diskusi ya. Nah. Ini kita refresh dulu ya. Ini mataku mohon apa Pak Ibu. Mungkin ILB. Masih segeran kalau ILB Pak Wahab ya. Ibu matahari-matah di kuliah ya. Jadi kita itu kan leg spesialis. Jabatan kita leg spesialis dan leg generalis. Leg generalis di pasal 1868 keulah perdata. Untuk akta ototentik konstruksi buku keempat keulah perdata. Jadi kita bicara hukum perdata. Nah. Di situ dikatakan dibuat oleh dan dihadapan ke jabat yang berwenang. Siapa? Nah. Leg spesialis kita UUJN dan UUJNP. Ya kan? Nah. Dalam penjelasan undang-undang penjelasan kita ini adalah leg spesialis. Membuat akta otentik. Baik yang digendaki maupun yang diperintahkan oleh undang-undang. Begitu ceritanya. Kita berdata. Betul berdata. Tapi kita hukum sisa hukum di Indonesia itu apa? Menyeluruh. Gak bisa kita lepas sendiri. Nah ini yang mesti kita pahami ya Bapak Ibu ya. Ini yang mesti kita pahami. Jadi ada suatu konsekuensi logis bahwa terkait dengan produk akta yang kita buat itu ada yang namanya dibutuhkan kepersihan hukum, kemanfaatan, kemanfaatan, itu bagian dari itu kita. akta otentik dibuat dihadapan notaris. Ini kan pengajaran kuliah ceritanya. Nah, kewenangan kita. Bicara kewenangan kita di sini. Ada suatu peristiwa lucu di dalam diri saya. Pribadi, di pengalaman pribadi. Saya dulu tahun 95 kebetulan sebuah notaris menjadi pengajaran praktek. Nah, rating yang saya avokat. Kebayang ya, dari 1994 sampai sekarang beliau sudah avokat senior kan. Ngetok Pak wakab avokat itu ya. Sekali tanda tangan sebuah kuasa 500 juta 50 miliar. Mantep pengajaran. Tiba-tiba saya dihubungi sama beliau. Tolong panggil saya didi. Didi, aku minta tolong. Apa? Bikinkan akte. Akte apa? Pernyataan kesaksian dalam diliti dana. Untuk nanti disampaikan kepada penyidik. Ayo, kira-kira boleh gak? Loh, gak bisa. Loh, boleh. Orang mau buat pernyataan di depan notaris. Ya kan? Boleh, boleh. Avokat senior ini. Saya mikir, saya yang kurang pintar, untuk gimana? Tinggung saya. Udah, baru kita pulak-balik lagi kuhal. Kuhal. Yang tak bisa. Tidak memiliki kekuatan hukum pernyataan itu. Ya kan? Karena senes, dalam kuhal, ya kan? Kita pilihkan hukum acara bidana. Kesaksian itu, itu dalam proses penyidikan. Dibuat berita acara, di tangga tangani, yang bersangkutan dihadapan penyidik. Kamu mau dipakai sebagai penghukian dalam persidangan, dia saksi tersumpah. Gitu ceritanya. Terus, dia berarti, mungkin kan atau oke, dikasih notaris. Bisa dong dipakai. nah itu. Jadi, apokal sejujurnya seperti itu sudah pandangnya. Saya tolak mata-mata itu. Saya tolak mata-mata itu. Nah, ini, ini fenomena ceritanya. Fenomena banyak kejadian. kemarin, berumur minggu yang lalu, Pak Wahab, ada developer kawakan di wilayah kita. Developer kawakan, cerita. Aduh, dia, saya sering dikerjai sama, apa namanya itu, agent, orang-orang yang agensi ya. Dia kerjasama. Sekarang trennya gitu ya, developer kerjasama sama agensi. Dikerjai sama agent agensi. Kenapa? Jadi, ternyata dia terima uang muka dari customer-nya. enggak disetol ke developer, kemudian dia kabur. Itu contoh. Akhirnya apa? Saya mau bikin kontrak, Pak. Hubungan kerja antara agensi dengan kami, developer, dan untuk itu nanti ada klausul-klausul tentang apa. Hal-hal tanggung jawab, prinsipnya kalau dia mau karbur, dia apa yang semua, dia harus dipidana. Jadi, kadang-kadang fungsi kita notaris itu dianggap menyelesaikan semua masalah. Bahwa saya katakan tidak. Hukum itu bekerja masing-masing. Ada ya hukum bidana. Kalau duduk di langgar, ya berarti bidana. Kan begitu. Nanti ada kita taras ya, saya tinggal ingat. Kenapa notaris dikirir-kirir semua mana? Nah ini ya, nanti Bapak-Ibu itu hati-hati-hati kalau mau buat akte. Kalau enggak salah, ada suatu peristiwa ya. Mau dibikin akte pengalaman hutang. Masih ingat gue dulu ya. Tapi dia ada diskusi sama saya. Saya masih ingat itu. Pengakuan hutang perorangan. Ya. Nah, pengakuan hutang perorangan. Kemudian, kemarin malam, notaris di wilayah Jawa Barat, konsultasi ke saya. Pak, saya mau bikin PT ini, ceritanya. yang satu akan masuk sebagai komisaris, tapi dia akan injek modal, tapi tidak dalam penyampaian saham. Kalau saya bilang gini, dua-duanya ini beli. Yang PT-nya beli, si investornya juga beli. Kenapa, kira-kira? Ini banyak fenomena ini ya, Pak Wahab ya. Banyak ini, fenomena ini. Nah, bahasa saya begini. yang investor, saya bilang, mau nape Bapak Ibu ya, jiwanya jiwa rentennya. Ya kan? Mau enak dia. Oke, saya sebagai pemukang saham. Oke, saya injek dua miliar. Saya nyatakan satu bulan lima persen. Gak mau tahu. Ya kan? Padahal usaha itu mungkin selalu untung. Ada resiko. Nah, terus apa yang terjadi? Nanti secara pribadi si PT ini akan memberikan jaminan rumahnya dia. Pakai kuasa jualan dan sebagainya. dan sebagainya. Wah, itu. Hati-hati. Ini fenomena-fenomena ini ya. Sudah banyak sekali kasus-kasus yang kita periksa dalam proses besidakat maju sekalapan notaris. Itu kita tidak uruskan atau tidak apa, istilahnya rule of sinnya ya. Jadi, kerenalnya itu loh. Keren bikin akdetnya itu. Itu yang banyak masalah itu. Karena dianggap bahwa notaris berwenang membuat akdet-akdet akdet-akdet mengenai semua perbuatan. Jadi, bebas olah-olah kan? Itu ceritanya ini ya. Nah, terwenang. Terus ini juga nih, Bapak Ibu ya, pasal 5-1 saya 2 berubah ini ya. Jangan lupa sekali. Jangan lupa. Ada dua konsekuensi di sini. Kita kan melihat penyeluhan hukum. Penyeluhan hukum itu apa? Kembali lagi, mohon maaf ya, kalau saya di kuliah itu 13.20 kan? supaya sah perjanjian itu diantara para pihak, syarat subjektif dan syarat objektif harus terpenuhi dengan sempurna. Di titik itu, kita harus memberikan penyeluhan hukum. Tentang apa sih yang disepakati mereka? Menganggapkan kecuali? Tidak. Karena PT biasa, PT perbankan, PT penambangan, beda-beda aturannya. Sudah pasti beda. IPO lah. Saya bukan ahli IPO. Pasal modal. Siapa? Pasti ada yang maafnya. Kita dulu pernah ikut ya bawahnya. Enggak ya? Kita sentaris. Sentaris. Di sawah ya. Ya bagus ya. Kalau bagus, habis mengukur sawah. Selas hasilnya ya. Nah, pagi 1320. Kadang-kadang rangah ini dipergunakan oleh aparat penegak hukum untuk dilarikin pasal 55-56. Kenapa? Kita pengajurkan. Oh enggak. Kita jalankan jabatan kok. Kita jalankan jabatan. Nah ini yang harus bisa kita perkuat mental kita. Bahwa kita menjalankan jabatan, itu membuat drafting misalnya ya. Drafting apa? Protoliner apa? Drafting circular solution. Jadi jangan tercipa. Kalau sampai ada permasalahan. Mungkin enggak ada permasalahan ya. Akta otetik semua sudah paham ya. Nah ini. Ini yang lucu. Kenapa saya bilang lucu? Teori kita tadi 1868. Dibuat oleh dihadapan pejabat yang bermenang. Kita mengenal partai aktor, relas aktor. Urusan PT. Kita mengenal berita acara rapat. Kita mengenal pernyataan keputusan rapat. Atau pernyataan, keputusan, pernyataan keputusan pemegang saham. Dibuat, rapat. Ingatkah Bapak itu dasar hukumnya di mana? Ingat ya? Lupa ya? Jadi kalau kita bicara undang-undang PNT, ya, pasal 2021. Ini perintah undang-undang memang, BKR itu. Asisten saya mana? Dia datang belum ini ya? Ah, Nopi, Nopi. Coba Nopi, tolong nih Nopi. Ini MKN ini, Bapak-Nopi. Asisten saya ya. Ini tolong ya ini. Pasal 21 ayat 5 mana? Jadi pasal 21, itu kan kita bicara keputusan para pemegang saham yang dibuat secara rapat. Kemudian mereka buat nopi-nopi lain. Nah. Yang itu penjelasan PKM. Nah, ini. Sekitar. Enggak, enggak, enggak. Yang pasal ayat 5. Bukan, bukan. Bukan, bukan. Ah, tadi sebelah satu tadi. Eh, bukan, bukan. Jadi gini. Dalam penjelasan, ya, dalam penjelasan undang-undang 40.2007 pasal 21 ayat 5, ya, bahwa keputusan pemegang saham yang dibuat di bawah tangan, dibuatkan nopi lain, kemudian dinyatakan secara akta-otentik. Kan, perintahnya kan harus dibuat dengan akta-otentik, ya. Itu ada di pasal 21 ayat 5. Penjelasan. Lahirlah kata-kata-kata dibuat dengan akta-pernyataan keputusan perampat. Nah. Jadi kita udah ngada-ngada, ya. Kalau bahasa sekarang ngadi-ngadi, ya. Boleh kan ngada-ngada. Jadi memang ada di sana. Kalau kita membuatkan. Nah, kadang-kadang lain kita, itu kan minta tolong di drafting. Nah. Begitu Anda diminta tolong drafting, Anda harus perhatikan mekanisme rapatnya. Terkait dengan masalah buruk, terkait dengan masalah kewenangan, terkait dengan pemegang saham. Saya mau tanya sekarang. Ayo kita diskusi. Peserta rapat pengegang saham hadir, kemudian dia walk out. Sebaiknya gimana? Dia hadir. 6 sen anda. Terus dia walk out. Kas 7. Kira-kira gimana, Bapak Ibu? Jalan. Tetap jalan, kan? Kenapa? Terjalan. Karena sudah hadir, Pak. Terus, terhadap keputusan, dia tidak menyetujui. Ini beda cerita. Baga? Itu tidak hadirnya. Nah. Warung itu kan hadirnya. Sebentar. Ini. Benar, tapi kurang tepat. Jadi, bukan. Benar, kurang lengkap. Ya. Benar, kurang lengkap. Ada satu yang namanya warung rapat, ada satu yang namanya warung ambil keputusan. Itu ya. Itu yang harus kita perhatikan. Kalau perginya dia, walk out-nya dia, menyebabkan tidak warung ambil keputusan, hati-hati. Ya. Nah, karena berbeda antara warungnya dia rapat, krus itu, sama aku warungnya hadir keputusan. Coba, pasal ini ya. Masalah aku warung ya. Nah, ini Bapak, Bapak, ya. Hati-hati kita. Banyak kasus kejadian, dia walk out, dia tidak terima hasil keputusannya, terus, dia midanakan. Kenapa dia midanakan? Kalau kita sepakat dalam konstruksi perdata, kasus-kasus kepeda itu larinya kemana? Perdata. Perbuatan melawan hukum, onreh mati kedat, 365. Kukat itu perdata. Tapi dengan alasan ultimum per medium, dia lari ke pidana. Larinya kemana pidana, kira-kira? Lari kemana pidana, kira-kira? kira-kira. Kalau kasus tadi, Pak, dia hadir, kemudian dia walk out. Terus, dia tidak menganakan si para pengurangan saham dan direksi semuanya. Akdenya ada di kita. PKR, kan? Kenapa, kira-kira? Asal berapa deliknya? Coba. 1. 263 dianggap ada dokumen palsu atau dokumen yang dipalsukan. Apa tadi? Daftar hadir sama daftar keputusan. Tuh. Kebayang, Kak, Pak? Hati-hati ya. Antara daftar hadir sama daftar keputusan. Karena mereka ngopelensi di bawah tangan, kan? Jangan disanakan. Betul. Ya. Kemudian, pasal 266-nya. Dikatakan memberikan keterangan palsu di dalam aktor kovinti. Barang siapa? Notaris yang dibawa-bawa. Sering. Usara notaris itu di pasal 55-56, ya. pasal 55-56 kalau pidana, ya. Kalau kita dianggap turut serta. Saking banyaknya saya sampai bingung ini mana ini, ya. Ada pasal 55-56. Ada, ya. Nanti di-share aja, Pak Pak Pak. Nanti di-share, ya. Pak Agus, saya dulu nanti di-share aja. Mohon maaf, ya. Ini, ya. Semalam saya ngumpulin-ngumpulin powerpoint, ya. Kan, nggak asik, apa? Kalau diskusi interaktif Pak 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 kayak gimana, gitu. Jadi, kayak-kaya materinya, ini ceritanya. Nah, jadi, itu tadi. Perbedaan antara kurunnya rampas sama kurunnya keputusan. Itu. Kenapa? Ya, tadi. Bahwa ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, pihak-pihak yang merasa tidak terima, akan melakukan upaya hukum. Dia tanya. Nah, upaya hukum, hubat perdantai, lama. Ya kan? Kan lama. Tingkat satu. mahkamah agung. Beliau ini adalah mahkamah agung. Ini, paham lah, bener ya. Jadi, proses pengadilan, tingkat satu, tingkat tanding, tingkat kasasi, P.K. Wah, selalu itu, ya. sedu. Nah, artinya, kemudian, si yang dirugikan ini, motong jalur, padahal kan konti murimidium. Pidana itu upaya terakhir, harusnya. Enggak, dia motong ke sana. Ya kan? Dia pidana, katilah pasal-pasal tadi. Terjadi, terjadi. Nah, kira-kira, apa yang harus kita lakukan, kalau ternyata, akte yang dibuat di depan kita, dalam bentuk pernyataan keputusan 24, atau circular resolution yang kita tuangkan, ya, pasal 91, ya, dalam pasal 91, itu lahir kata-kata circular resolution. Capa Bapak Ibu baca di penjelasan. Jadi, bukan sekedar akadam, ada judulnya, memang ada di situ itu, istilah teori akademiknya, penaksiran subjektif. Undang, pembentuk undang-undang, menjelaskan secara penaksiran seperti ini, ya-ya gitu, ya, subjektif. Itu ada bahasa circular resolution. Circular resolution itu kan, semua pemengar saham setuju. Kalau setuju, udah, kalau saya pakai aneh, apa bisa? Bisa, gitu kan. Yang 100% setuju. Dituangkan dalam bentuk, tertulis, kemudian diedarkan secara circular, dan hasil keputusan yang terakhir, hasil peratangan yang terakhir, kita pakai sebagai dasar beratunya circular resolution. Kemudian, direktur menyatakan, ya kan, karena di sini diberi kuasa, gitu kan, menyatakan kepada notaris, gitu kan. Jadi, forumnya bukan kurang-kurangnya apa. Kalau seperti ini, beratnya 100%. Nah, di sini ada kata-kata, karena tidak dihadapan kita, kita tidak tahu peristiwa apa yang terjadi di antara mereka, ada kata-kata yang dipaksukan, pasal guangan 3. Pasal guangan 3, pasal dokumen yang dipaksukan, ada di dalam minuta kita, ya kan. Kemudian, mereka juga memaksukan, apalagi sampai jual-jual saham, ini banyak terjadi, asal suatu, Pak Ibu. Hilangnya pemegang saham, atau pemegang saham, atau berkurang, itu banyak sekali. Sedang saya terakhir di depan, masih ada masalah itu. Apalagi di daerah ini, Pak Wahab, Kalimantan. Di daerah Kalimantan itu, banyak perusahaan-perusahaan pertambangan. Wah, itu nilainya besar-besar. Di PT-nya kecil-kecil, modalnya. Tapi faktanya, nilai projeknya gede-gede. Jual-beli saham. Kira-kira dispute-nya, di mana kalau jual-beli saham itu? Bisa ditangkap nggak, kira-kira? Nilai nominal saham, di dalam anggaran dasar, top 1 juta. Kalau jumlahnya 10 ribu, berarti berapa? 10 ribu balik? 1 juta. Berarti, 10 juta. 10 lembar x 1 juta, 10 miliar. 10 miliar. Tapi ternyata asetnya dia, 50 miliar. Gimana, jalan-jalan? Si PT itu. Ya, Bapak Ibu lakukan, apa-apa? Ini kembali ke teori. Bapak Ibu kalau jual-beli saham, nilainya berapa? Ibu bilang aset atau gimana? Aftar. Pengelombat 1 juta rupiah. Ya, kalau jual 5 ribu lembar, berarti 5 ribu x 1 juta. Nilainya nominal segitu, transaksi segitu. Waduh. Hati-hati. Ya, hati-hati. Apa ingat nggak, harga nilai di atas akampari? Ya kan? Hati-hati. Tuangkan dalam waktu jual-beli saham, antara nilai nominal, dan nilai di atas harga, harga di atas harga pari. Jadi si penjual menerima transaksinya, nilai-nilai nilai-nilai. Paham ya? Kalau nggak dilakukan, jadi persoalan hukum nggak? Itu. Banyak sekali. Banyak sekali. Jadi, kita kan sering menganggap bahwa, oh, ini formal, ya. Modal dasarnya dia 10 M. Ya sudah, kekayaannya 10 M. Faktanya, si PT itu, asetnya mungkin bisa 10 kali lipat. Kalau sudah 10 kali lipat, terbaca di mana kira-kira aset 10 kali lipat? Pajak itu bisa, terbaca-baca. Pajaknya muncul-munculan. Ini udah ada, ya. Di laporan aktifan pasifan, dia yang audited. Tidak ada, tuh. Jadi, kalau udah seperti itu, peti-peti besar, jangan pernah takut, kita minta pelaporan keuangan, secara auditif. Ya, Bapak-Ibu, paham ya kira-kira-kira? Nilai cukup besar tadi, ya kan? Disini, ya, kalau ternyata cuma nilai 1 juta rupiah, halnya 5.000 bar saham. Ya, kan? Setelah itu, dibayar sesuai dengan itu, lebih parah lagi. Nah, pada titik-titik inilah, ya, kadang-kadang, kalau mau akuisisi, kita paling bagus bekerja sama dengan profesional lain. Dia yang akan melakukan due diligence, dia akan melakukan legal audit, ya kan? Itu penting. Karena kita kecolongan, ya kan? Kita kan cuma ngacu kepada anggaran dasar diserahkan di kita. Dari awal ke belirian sampai terus. Ternyata ada. Apa? Terus di antara aktif ini. apa-apa tidak kita? Tidak ada. Nah, itu contoh-contoh notaris harus memberikan kepastian hukum atas akte yang dibuat. Itu contoh, ya. Yang kalau udah bicara, apa namanya, ini tadi ya, pasal 21, PT, pokoknya. Pasal 91 ini tadi, ya. Circular Resolution, ya. Ada penjelasannya. Jadi, kita kembali ke sana. Nah, ini tadi lagi kita bahas tentang Rehmaty Bedat, ya. 365, penipuan, pelang-pelang maswa, dan lain-lain, ya. Ada satu persoalan pada saat telah bidana muncul. Kalau perdatangan juga dibuktikan secara formil. Akte kita sedang berfungsi sebagai akte otentik. Kalau tersejubul, ya, kalau perdatangan, sempurna. Lahiriahnya sempurna, isinya sempurna, sepanjang tidak disangkal sebaliknya. kalau bidana gimana? Bidana gimana? Ya. Kalau bidana, itu kan dia mengenal alat-alat bukti, 1840. Ya kan? Keterangan saksi, keterangan akli, surat, petunjuk, tidak ada akte otentik di bahasa dia. Adanya suman. Ceritanya, nih, ya. Saya mau cerita dulu. Nah, di 187, ya, yang namanya surat itu apa? Ceritanya, di poin A, akte kita bisa masuk, nggak ya, poin A? Ya. Harusnya masuk, nih, ceritanya, nih. Ya. Nah, disini laksasa tugas kami di MKNW. Seberapa perlu motoris memberikan keterangan terhadap akte yang dibuat di hadapan dia pada saat akte itu yang digunakan sebagai alat bukti. Ya. Kenapa? Karena versi pidana, ya, versi pidana, nih, ya. Suatu dokumen tulisan seterhananya terharus dikonfrontir. dia nggak pernah percaya dalam tanda petik mengaktif otentik. Apa yang tertulis dalam dokumen harus dinyatakan oleh pihak yang mengeluarkan jadinya begitu oleh saksi atau dakwah. Nah, kalau akte nontonan PKR tadi, ya, nontonan dipakai waktu PKR, kemudian ada pihak yang melaporkan menurut versi dia ada di pidana di dalamnya, 263, 266, dan itu, ya. Dikonfrontir dengan pihak yang lain ada dalam makte itu. Terakhir, notaris ini bawa-bawa. Bisa nggak waktu PKR nonton si bawa-bawa? Bisa nggak kita kalau terlapat itu tidak di hadapan kita, kita menjadi saksi? ya? Nah, itu. Itu yang harus kita kuat ini, ya. Kan hadir menghadapi kita si direktur atas kuasa dari pemerintah saham. Iya, ya. Ayo, ada komentar, ini? Saya pernah pingin ada komentar, ya, ya. Kita diskusi, ayo. Biar seru, biar seru. Supaya nggak jangan kayak kuliah. Ayo. Ayo. Aduh. ada yang mau nanggapin? Silahkan. Silahkan. Nah, kembali lagi kita keringin, ya. Bahwa barang bukti objek material tidak bermilai jika tidak diidentifikasi oleh saksi dan kedakwa. Sering, kenapa harus jadi saksi? Karena di situ. Nah, kalau pandangan kami, sebentar, ya. Kalau notulennya di bawah tangan, kita tidak punya keuntungan memiliki kesaksian atas kejadian itu. Batasan kita adalah hadir ke kewajapan kita seorang direkter utama dengan membawa dokumen. Ya kan? Nah, tetapi perlu diperhatikan, karena kita harus menjamin kepastian hukum, maka kita merupakan brexit ke hati-hatian. Pasal 16, ayat 1, ingat ya. Amanah, seksama, nah itu. gimana cara kita bisa berhati-hati tadi? Kalau sampai ada jual beli saham dengan keputusan agi indah rapat mereka, kita verifikasi ke pihak-pihaknya. Hati-hati itu. Ya. Hati-hati. Karena perspektif pidana pasti akan ke sana. Apakah notari sudah menjalankan berjumpa hati-hatiannya? Seri-hati ke sana. Kenapa? Karena jual beli sahamnya sudah di bawah, notulannya tadi di bawah tangan, ya kan? Kemudian jual beli sahamnya di bawah tangan, dispute di antara mereka, ada di kita, notulannya yang ada disimpan di kita-kita. Nah, kalau bicara notulannya sih ini, itu kan barang hukti tadi. Ya kan? Kalau memang kita tidak tahu peristiwanya, jangan kita sok-sokan membuat kesaksian terhadap rupusnya itu. Ya. Anda pelajari secara formil anggaran dasar tentang korum, undang-undang pakul 27 tentang korum, keputusannya apa. Selesai, kan? Nah, kalau di dalamnya ada diri pidana, ya silahkan buktikan di dalam dokumen itu. Nah, disinilah kan teman-teman banyak yang bingung. Koronotaris dibawa-bawa, ya. Kenapa dibawa-bawa? Karena terkait dengan pembukti yang tadi, ya. Nah, ini para bukti. Penyidik memerlukan itu. Jadi tugas kami di penjajat sekolah matahari lah ya, dalam tahap pendidikan, itu sudah namanya pro-justisia. Pro-justisia kita juga tidak boleh menghalang-halangin proses pendidikan. Maka kita harus menganalisis sejauh mana kebutuhan dari apa peningkat hukum untuk mencari barang bukti. Oh, barang bukti yang tadi ada di non-tunennya. Oh, ada di sirpulernya. Setelah dilakukan proses gelang percara, setelah di proses sebelumnya saksi-saksi dimintakan keterangannya, ternyata ada wungsur-wungsur di dalamnya. Itu pun dibuktikan. Nah, maka dibutuhkan lah non-tunen tadi dibawa ke pusat atau ada polensi dan itu kira-kira gitu. Nah, tugas kita apa? Ya, hanya bawa-kira saja. Nggak lepi, nggak kurang. Kalau usia memang jadi di depan kita. Lain kalau ternyata peristiwa itu di hadapan kita. Itu ketentuan puham. Saksi itu yang melihat dengan mata kepala sendiri peristiwa hukumnya. Tapi ada hati ya, Dr. Kapoli mengatakan bahwa saksi itu bukan berhati yang melihat juga. Ada di Kapoli. Ini buku, buku itu menarik sebenarnya ya. Saya kemarin baru saja memuji mahasiswa seorang profesor. Dapat ilmu saya di situ. Apa? Tadi saya mau ngomong-ngomong through my voting jurnalis. Hukum itu ternyata otoriter. Kenapa otoriter? Terbentuk penguasa. Dalam tarapetik ya, penguasa itu ya. Hukum kan memaksa. Tapi ada unsur otoriter. Pada saat seharusnya bagaimana dilaksanakan seperti apa, terdapatnya mengendalikan. Nah, itu. itulah agara kita. Kalau dalam dunia akademik, kita mengenal ada istilah dasar dasar-dasar yang soalnya. Jadi, harusnya begini. Tapi kenyataannya seperti ini. Nah, itu mana dalam karya ilmiah, tesis, beserta, dan sebagainya mengungkap hal itu. Itulah faktanya. Faktanya bahwa ternyata kemahsian hukum kita itu masih rumah di Indonesia. Itu banyak kejadian-kejadian yang sudah membutuhkan pesannya. Nah, minuta kita, kalau minuta, hati-hati. Minuta itu masuk negara. Ada kan, kan? Di UJMP juga dipercetaskan itu. Ada undang-undang masuk negara. Jadi, kita akan sembahangan. Tapi, kan ada lucu. Ada upaya dari alat penegak hukum dengan perintah pengadilan membeda dan menyita. Ada. Jadi, kita harus membuat diorganisasi, kemudian di lembaga dalam buka kita, majelis pengawas, majelis kormatan, terus memperkuat kedudukan kita, ya. Nah, karena dikatakan PT di dirikan, ya, dimasukkan bahwa dibuat, diperuntukkan membuat tiga pidana. Ini yang sering dalam pelaksanaannya. Ini, mohon maaf, tadi biro jasa, ya. Biro jasa, okelah, kalau meninai, ya. Tolong secara profesional, no, gitu, ya. Jangan ada kasus, ya. Dan ini nyata di wilayah kita, Jawa Barat. Sampai 50 akte, bikin PT, tanda-tanda minum tadi, nggak ada. Tapi keluar salinan, SK, dan sebagainya. Jadi, kasusnya terbeda, apa? Pinjol. Pinjolnya, pinjol, apa-apa lagi, bukan pinjol yang ke OJK. Itu. Hati-hati, ya. Paling lemah pada saat kita percayakan kepada orang yang kita rasa paling kita percaya. Ya. Itu. hati-hati kita. Oke. S, siapa? Salinan dikeluarkan, diproses, yang penting kan masuk SHB-nya, kan? Plik, klik, 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 klik. Udah ada, 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 ada. Indotanya nggak ada. Dan, itu ternyata nomini. Ya. Sebenarnya, kalau saya bicara nomini, nanti larinya ke, ini, penerima manfaat juga. Itu konsepnya anglosiksen, sebenarnya. Ya. Kalau di negara-negara anglosiksen, itu boleh. PT perorangan boleh, nomini boleh. Jadi, pemegang, pemilik PT bukan pemegang yang sebenarnya. Bisa, makanya dapat dimana manfaat. Kalau kita kan enggak. Ya, kita itu beda harusnya. Nah, jadi kalau, kalau dia itu dikatakan pemegang saham, tapi faktanya bukan, ada masalah di sini. Makanya, biasanya Pak Wahab nih, di Majjah Sponawas, kalau sosialisasi teman. Ada? TPC ya Pak. Kalau dia memanfaat gitu ya. Gitu, kira-kira. Ini saya pelan-pelan enggak sampai cepat. Terus. Jangan. Enggak. 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 Paling sering banget ya. 555, 56, 263, 264, 266, 372, 378. Belum? Tidak di dana khususnya ya. Pendidikan uang, kongsi, oh banyak sekali. Ya. Banyak sekali. Itu sudah konsekuensi logis. Konsekuensi logis. Ya. Bahwa, akte yang kita bikin itu adanya siku. Untuk dipakai sebagai alam bukti. Nah, tapi kita jangan sampai terjebak ke sini. Harus bagaimana kita? Kan itu poinnya ya. Kita tidak bisa menghindar. Tadi, PT didirikan untuk ngipu. Tanya, banyak. Saya ingat tahun 92, saya masih karyawan notaris di Kota Palang. Orang dateng. Ini pengalaman pribadi. Mas, saya mau bikin CV. Pak notarisnya ada. Oh, Pak notaris masih keluar. Bisa dibantu. Oh iya, orang-orang mau bikin CV. Oh iya, minimal dua orang. Nah, gitu kan. Saya seorang mahasiswa, PD. Tanya. Wah, bikin tuh. Minta KTP-nya, KK-nya udah. Beres. Saya yang lari ke kantor pajak dulu. Murus NPPP. Kemudian saya lari ke di Perindak. Murus YUM-nya. Terus daftar ke pengadilan. Udah. Aman kan? Laporan ya. Ini bisa dibayar sekian. Pak notaris. Wah, kalau tidak. Aman ya, betul saya. Tiba-tiba setelah sekian lama, sekian bulan, dateng orang. Marah-marah ke kantor. Saya ditipu oleh si Pak ini. Dia memiliki CV ini. Akhirnya dibikin bisnis. Saya udah tanggung jawab notaris. Itu contohnya. Jadi tadi kita bahas Pasal 87 tadi ya. Jadi, pakai alat untuk melakukan tingkat pidana. Apa modusnya? Modus lama sebenarnya. Dia ke toko komputer. Saya beli satu komputer berapa? 5 juta. Terus dia sambil ngobrol. Ini CV saya. Amat saya di sini. Rumahnya selam. Terus dia bilang, saya mau dapat kerjaan dari proyek. Dan ceritanya. Dapat kerjaan 20 suplai 20 komputer. 20 kali 5. Berapa? 100 juta. Ini kayak lama sebenarnya. Oh iya iya. Seneng. Si PT apa sih? Toko komputer ini. Wah, ternyata. Yuk, saya sama. Saya keluarkan cek dulu ya. Ini saya bayar dulu 10 juta ya. Dua komputer kan? Bayar. Sisanya mundur. belum beres. Terus saja. Ternyata lagi. Biasanya kata-kata 100 komputer sekarang. Order ini, SPK-nya, dan sebagainya. Ya kan? Setelah itu, opak kabur. Cuman, aku lama itu. Sampai sekarang terjadi. Sampai sekarang terjadi. Kalau boleh saya kritisi yang namanya Binomo-Binomo gitu kan? Itu modus-modus lama sebenarnya itu. Alatnya aja yang canggih sekarang. PT banyak dipergunakan untuk hal-hal seperti ini. Badan usaha, ya kan? Pegiatan mereka. Tau kan, penggelapan raja pun pakai PT. Ada kejadian otaris dimintakan untuk diperiksa apa urusannya dengan bikin PT. Nah ini, kita harus perkuat bahwa aktor otentik pendirian PT itu yang diperiksa di depan kita adalah sah dan memiliki kekuatan pembuktian semurna. Tapi tadi, bidang itu kadang-kadang tidak bisa menjawab seperti itu. Harus dikonfrontasi. Nah ini banyak kita, Pak. Ya, banyak kita. Saya punya cita-cita Majelis Pengawas dan Sekolah Matan Sinergi sehingga kalau Majelis Pengawas sudah memuji aktor notaris si A, gitu ya, clear, sudah. Jadi pegangan kita memiliki keputusan aktor sudah sempurna. Kecuali dibuktikan sebaliknya. Nah, masalahnya ini Pernengkung HAM 17 2021 apa saja? Kalau pemangsuan tanda tangan sudah kita bahas tadi. Ada lagi. Ada tindak pidana di dalam pembuatan aktor itu. Kita gak pernah tahu orang-orang ditipu, gak? perikatan jual-jual beli, tempat-tempat dihutang, kemudian 12 anginin. Ah, banyak sekali di sini. Unsur-unsur pidana, ya. Pak, saya juga pernah nih pengenjakan kita mengadakan apa namanya pelatihan, dua pelatihan, ya. Refresi dengan UHAB, hukum acara. Itu perlu. Hukum pidana material. Kenapa hukum pidana material? Nah, saya mau bahas ini sedikit. 3.20 mana ini ya? Eh, kalau 3.20 3.22 3.22 Nah, majelis kormata notaris, ya. H.I.N.K. Ini sering saya ulang-ulang dia melakukan kesempatan mengenai H.I.N.K. Kita kan tidak H.I.N.K. Kampak Perdata ada. UHab juga ada 1.70 Pidananya ini loh, ya. Kita kan disumpah. Kita kan disumpah. Kemudian pasal 16 sudah mengatakan bahwa kita wajib menyimpan rahasia jabatan. Kita disumpah bahwa saya akan merahasiakan isi akte dan keterlalu diperhatikan perlasan jabatan saya. Sumpah jabatan kita nih, cipanya. Nah, dari pidana material loh, bahwa siapa dengan sejata membuka rahasia yang wajib disimpan karena jabatan di ancang penjara pariwabah sembilan guna. Walaupun dilihat dua, ya. Tangget gak kira-kira? Bapak Ibu. Jadi, akte yang kita buat itu wajib kita nahasihan. Extreme saya extreme saya ini, ya. Di-expose ke IG itu salah. karena kita wajib menyimpan rahasia jabatan. Di Puhab 170, ya, kita berhak menolak. Jadi, Bapak Ibu mohon maaf, amin amin, untung, ya, terima amroh coklat, dipanggil, oh, tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Wah, itu ada PT ini, laporan simpom mekan saham ini, dia dirugikan. Oh, tunggu dulu. Diuji dulu oleh KNB. Kenapa? Karena Anda tidak tolangkan 322, lalu sudah pasal 6 yang kita laksanakan. Ya. Itu. Ini sekarang sosialisasi saya, Pak. Ya. Nah. Jadi, jangan takut. Tolak. Apalagi masih betul-betul di jika. Tolak. Pak, saya di, apa? Di jenis, apa? Apu isi. Di toko-koin kantor, gitu. Ya, orang lain. Terlalu, mohon maaf. Ya. Kayak, mohon maaf ya, Dewan Pliaran, saya dibuat juga. Mau makan. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Artinya bahwa kita wajib nolak. Jangan takut. Kecuali, orang takut itu kalau ada masalah. Ya. Nah itu. Kalau kita merujuk kepada titik perlindungan hikum, ya, banyak. Oh, ya, itu saya mencoba. Bahwa ada preventif pada represif. Nah, kita notaris preventifnya itu di mana? Di pelaksanaan jabatan. Forliden, kalau bahasa keren di akademiknya. Pembacaan akta, itu ya. Selepasnya. Itu kan ada di pasal 38, awal akta kita pada datang kerta, itu ya, di potensi di mana. Lepasal 16, 18, 18, 18, pesan alaminya kan. Nah, itu peningguan hukum kita. Tapi lucu, ada apat penerah hukum, ini tidak dibacakan oleh notaris, oleh asistennya. Ya, asli enggak? Ada tangannya asli. Ya sudah, buktikan diri ke sini. Tidak apa-apa. Ke MPD dulu, baru nanti kalau memang ada rekomendasi ke MPW, MPW ya mah, putuskan. Ada pelanggaran, tidak kita pesan jabatan. Tapi kadang-kadang muncul strateginya. Itu dilakukan untuk awal bukti bahwa ada tidak pidangan nanti. Salingkali seperti itu juga. Padahal belum tentu. Belum tentu. Kita kan tahu ya, kalau akte itu terdegradasi menjadi akte di bawah tangan, karena tolindungnya tidak kita lakukan, sepanjang, apa namanya, tanda tangannya masih asli. Tidak 263 yang enggak ada, 263 yang enggak ada, gitu ya. Ya tadi kan bukti tulisan. Ini rahasia kita bersama ya. Ya tetap berfungsi sebagai sekalian bukti secara pidangan. Ya, enggak ada masalah sebenarnya. Nah, makalah coba. Aku tetap terima apa cokelat udah takut. Nah, makanya ini kita perlu, perlu sering acara-acara begini ya. Sering supaya kita diskusi. Karena kita tidak bisa, apa ya, suatu peniskayaan, aktif kita itu adalah kalau bukti, kan ceritanya. Majelis Kehormatan Notaris, Tarikan Hukum 617 ya, 2021. Ada semua di situ. Apa, tanda tangannya di palsukan, anti-dentil ya, dibikin mundur, ada diri pidana di dalamnya. Itu yang jadi hal kenapa notaris harus diperiksa. Gitu ceritanya. Nah, tapi kaitannya yang tadi. Nah, ada satu hal fenomena. Kadang-kadang, tempat pendekat hukum itu membutuhkan pintu masuk dari akte notaris. akte notaris. Ya, itu yang akan anda ceritanya. Akhirnya apa? Kejar belum notaris. Karena kejar belum itu saksis-saksis yang lain, gitu kan. Kalau akte otetis sudah pernah berjalan, berfungsi dengan benar, ya sudah. Gitu, gitu, gitu. Nah, lagi ya, AINGK, ini sudah semua ya. MKNW itu anggota-anggota ini ya. Tiga notaris, unsur komponitah, dan anggota dan anggota dan anggota. Dan ahli atau akademisi. MKNW Jawa Barat, kita di sini ada unsur notaris, saya, kemudian Bu Ismi dari Depok, sama Bu Dr. Erni dari Bandung, kemudian dari pemerintah, itu dari Kumham, kemudian dari ahli atau akademisi, itu dari dosen 4.1, sama dari Polda, Polda Jawa. Karena diurisasi kita maksudnya Polda Jawa, bukan Polda Metro. Tuh ya. Nah, pada saat, ini yang menarik dalam konstruksi undang-undang ini, pengambil fotokopi Minuta, bukan Minuta. Fotokopi Minuta. Itu maksud dari fotokopi Minuta dulu. Kalau memang diduga ada tindak pidana, terkait Minuta Akte itu, pasal 26-nya, pada tangan Talsu, misalnya ya, kan mau diuji, ya Minuta, ya dibawa. Kemana, terus lapor. Bukan diserahkan, bukan dibawa, di uji. Saksesnya balik-balik ke kita. Dua hari, ya Allah salah. Hari pemangat datang, terus daftar duduk, pulang lagi, dibawa lagi, besoknya datang lagi untuk diproses. Ditungguin, saksesnya diambil pulang lagi. Jangan diserah terimakan. Fotokopinya aja yang boleh diserah terimakan. Tapi kejadian, akte PPAT, Pak Wahab. disinta dengan dasar penetapan agi pengadilan. Ada. Tapi karena ke PPAT ya, saya gak terlalu banyak bisa bicara ya. Itu kejadian itu. Apalagi, kalau ini tugasnya Pak Wahab ini, Majus Pengawas ya, ngasih peringatan untuk tertulis sebentar. Ya Pak Wahab ya. Ada gak nilai kita yang kenapa Wahab? Banyak. Apalagi ya? Ada yang mau pertanyaan barangkali? Gimana Bu? Boleh-boleh? Buka sesi itu aja ya? Enggak, barangkali jangan lupa, maaf omong hulu. Nanti kita sampai gini, gitu ya. Baik, saya rasa cukup dulu dari saya. Saya kembali 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 terhadap. Terima kasih. Datang minyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. subscribe team Terima kasih.